Halo semuanya, gak kerasa sekarang kita sudah masuk di tahun 2021 Mumpung masih suasana tahun baru, aku mau buat vision board 2021 Tapi aku buat vision board ini di buku ya, karena memang gak aku tempel di dinding Sebelumnya, aku buat catatan kasarnya dulu Apa sih yang mau kita capai dan yang kita inginkan di tahun 2021 ini? Kalau aku buatnya beberapa poin besar Dan aku jabarkan per poin besar itu, supaya lebih nyata aja Kalau hal itu memang bisa kita dapatkan Seumur hidup aku, resolusi tahun baru cuma aku ucapkan dalam hati Gak pernah aku tulis dan aku gambar Dan akhirnya, di akhir tahun, gak satupun resolusi itu tercapai Sedih sih, saat dimana orang-orang bisa realisasikan resolusi tahun barunya Aku suka nonton di youtube tentang law of attraction, vision board Hampir semua yang aku tonton bisa mencapai apa yang mereka tulis dan tuangkan dalam gambar Sekarang, aku mau coba buat vision board 2021 versi aku Ada 7 poin besar yang aku tulis Yang pertama, ada berat badan ideal Kedua, beli rumah Ketiga, financial freedom Keempat, menikah Kelima, spiritual baik Keenam, traveling Dan ketujuh, creativity updates Untuk kerinciannya Satu, berat badan ideal Jalan 3.000 langkah per hari Minum air mineral minimal 2 liter Menyemil buah-buahan Terus belajar tentang nutrisi supaya tidak salah langkah Kemudian, kedua, beli rumah Sebenarnya aku bukan orang dengan banyak uang Namun, kebetulan aku harus menjual rumah yang sekarang dan pindah ke tempat lain Sehingga, di 2021, memang aku harus targetkan untuk beli rumah setelah menjual rumah Rumah yang aku inginkan tidak perlu besar Yang penting ada garasinya dan lokasi di Surabaya Yang ketiga, financial freedom Di bagian finansial ini, aku tulis apa yang harus aku capai di tahun ini Mulai dana darurat Punya income kedua Punya 50 juta challenge Punya pos tabungan umrah atau haji Tabungan menikah Punya 12 lot saham blue chip Di tahun 2020, aku sudah buka rekening di sekuritas Sehingga, di tahun 2021, bisa mulai nabung saham Keempat, menikah Sebenarnya, target aku masih panjang Tapi, aku mau menulis ini di resolusi Supaya setidaknya ada progres sedikit demi sedikit Lima, spiritual baik Di sini, aku mau membenahi ibadahku Mulai dari surat 5 waktu ke 4 waktu Sholat dua kali seminggu Puasannya kamis Serta mengaji tiap minggunya Yang keenam, traveling Emang sih, masih masa pandemi Tapi aku kalau dikasih kesempatan Jalan-jalan, aku mau banget ke Taman Safari Terus Ubud Bali Sama ke Seoul Ya, semoga aja satu atau dua tercapai tahun ini Amin Yang ketujuh, creativity updates Aku mau lebih kelihatan buat konten di sosial media Supaya skill aku bertambah Mulai dari personal branding di Instagram Pribadi maupun di tempat perusahaan aku bekerja Menulis blog tiap dua minggu Terus bikin video di Youtube Dan mewarnai Oke, jadi itu aja resolusi aku di tahun 2021 Semoga aku bisa mendapatkan energi positif dari vision board yang aku buat Buat teman-teman yang juga punya resolusi di tahun 2021 Juga bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah nonton Daaah